Saidina Abbas, paman nabi, 3 tahun lebih tua dari nabi. Anak beliau Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir jamaah Rasulullah. Saidina Abbas itu masuk Islamnya menyelang nabi ke Mekah. Menguasai Mekah. Jadi nabi sudah siap-siapkan pasukan mau pergi, Saidina Abbas datang masuk Islam. Khalid bin Walid juga. Amru bin As juga. Termasuk Saidina Abbas, paman nabi, 3 tahun lebih tua dari Rasul. Masuk Islam. Sampai di Mekah. Mekah sudah kalah, semua orang sudah masuk Islam. Maka Saidina Abbas dapat wahyu ini nabi. Haramnya riba. Maka Saidina Abbas nanya. Ini riba haram ini. Oh iya, itu nabi haram. Waduh, Saidina Abbas itu rentenir. Kerjanya ya membungakan duit. Paman nabi ini memang kaya raya. Tapi kerjanya membungakan duit. Dia bilang, ya Rasul bagaimana saya ini? Berhenti dong. Gak jadi penghasilan dong saya. Ya tinggalkan Mbak Kiyamin Artiba. Sisa-sisanya pun gak boleh kau kutip lagi. Kata Allah di Quran. Waduh, yang sisa pun gak boleh kutip. Gak boleh. Yang baru? Apalagi yang baru. Terus yang akan apa? Kata nabi dapat zakat. Dia kasih zakat. Jadi, paman nabi itu. Yang rentenir itu. Hijrahnya betul-betul semua duit tinggal. Beliau rentenir. A'zamu darwa jatan indallah. Derajat mereka itu paling agung. Ini isi taftin ini. A'zamu. Paling agung. Orang yang beriman. Mau hijrah. Dengan harta dan dirinya membela agama. Berdiri atas agama. Diri dan hartanya atas agama. Derajatnya paling tinggi. Di sisi Allah. Gak ada lebih tinggi dari itu. Mereka orang yang sukses. Kalau Allah udah bilang sukses. Siapa yang bilang gagal? Ada yang bilang gagal. Walau sedunia bilang gagal. Kalau Allah bilang sukses. Yang berlaku kata Allah. Betul. Walau seluruh dunia bilang sukses. Kalau Allah bilang gagal. Pasti gagal. Fir'aun. Disembah sama orang Mesir. Kaya raya. Lahir jadi pangeran. Mati jadi raja. Kaya raya. Mesir dia punya. Bisa bangun piramid. Piramid samping kayanya. Itu gak pakai utang loh. Bangun piramid gak pakai utang loh. Dia membangun terusan. Terusan sues itu yang bangun Fir'aun. Belakangan waktu dinasti Islam dibiarkan tertutup. Pasir. Karena takut musuh datang lewat jalan air. Bahaya. Belakangan dikorek lagi. Oleh Ferdinand Deleyser. Ferdinand Deleyser itu mengorek ulang aja yang dibuat Fir'aun. Kalau dia bikin sendiri gak berhasil. Di Panama dia bikin gagal. Di Tanah Gentingkera di Thailand dia gak berhasil bikin terusan. Itu kan udah dibuat oleh Fir'aun. Dari Laut Mediterania ke Laut Hitam. Itu disatukan oleh Fir'aun. Dan gak bayar itu. Rakyatnya lewat situ gak bayar. Gak pakai kartu. Gesek-gesek gitu. Dia dianggap Tuhan sama kaumnya. Disembah. Tapi Allah bilang dia gagal. Yang berjalan mana? Kaumnya atau Allah? Dia gagal. Dia hina. Walau seluruh kaumnya menyembahnya sebagai Tuhan. Dia hina. Buktinya dia hina gak ada ibu-ibu mau. Punya anak. Dan lahirkan ibu. Sudah. Iya perutnya udah gempes. 10 hari yang lalu saya lahiran. Anaknya apa? Laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat Fir'aun. Bocor ibu ini. Sampai sini paham? Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minah. Allah. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka. Dengan rahmat dari Allah. Jadi memang orang yang beriman. Mau hijrah. Susah payah. Berdiri atas agama. Pakai harta dan dirinya. Mereka sukses. Dan Allah curahi dengan rahmat. Kita masuk sorga ini. Karena rahmat Allah. Betul. Dan mereka diberi kabar gembira akan masuk sorga. Sebuah tempat yang nikmat untuk tempat mukimnya. Ini hebatnya Quran. Cerita hijrah. Tempat yang ditempatkan disebut mukim. Mukim itu orang pindahan. Saya ini mukim di Jakarta ini. Karena saya orang. 22 tahun yang lalu saya mukim ke Jakarta. Setelah keluar KTP. Maka disebut saya mustautin. Apa namanya? Mustautin. Penduduk tetap di Jakarta. Sekarang kalau saya ke Medan. Saya jama' khosor sholatnya. Karena saya ke Medan. Bukan lagi ke rumah saya. Tapi saya pergi mu. Musapir. Karena saya sudah. Mustautin di Jakarta. Waktu saya masih penduduk Jakarta sementara. KTP masih Medan. Saya disebut mu. Quran pakai mukim. Wajallatillahum fiha na'imum mukim. Mereka selain dapat rahmat dan rito. Mereka diberi surga. Yang penuh kenikmatan untuk tempat mukim. Artinya apa? Orang ini orang hijrahan. Orang pindah. Dapat surga sebagai tempat mukim. Tapi ayat sampingnya. Ayat sampingnya. Mungkin selama-lama-lamanya. Tidak keluar-keluar lagi dari situ. Inna allaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah. Di sisinya. Terdapat ganjaran pahala yang sangat agung. Sangat besar. Ini surah. At-tawubah. Ayat 21 dan 22. Mudah-mudahan kita bisa hijrah. Mudah-mudahan kita bisa hijrah. Kemahрасa. Ayat 26 dan 22. Terima kasih.